TV programnya dihentikan nama KPI Ya kan urusan gue Pak Niki, tadi kan juga beliau bilang Kalau emang kajar ini orang gak punya Gak punya gimana? Hei, lu liat instastory-nya ya Dia pergi ke Amerika naik first class Ada gila-gilanya Gak punya dari mana Si first class juga cuma tiketnya doang Gak di story-in, gue gak tau deh itu tiket siapa Nginepnya nih? Nginepnya murahan lagi Masih bagusan gue setiap pergi Satu malemnya bisa 10 juta, 18 juta Satu malem kamar gue Ya main-main sama gue Orang susah pake asasarif Asasarif itu ya, gede banget bayarannya Berapa sih? 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 Gak ada lah Tanya aja sendirilah Si jam bener gak sih 500 juta nih? Gak tau lah Tanya aja lah sendirilah Ami, tapi ini kan membongkar semua distastory Kalau dia akan bla 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 Nah ini gimana? Gak takut juga Tidak lah Ini kan menegakkan ya Menegakkan sebuah kebenaran Jadi satu hal yang harus dipahami Jadi itu adalah tertupan Tertupan hati nurani seorang ibu Yang merasa kenapa sih? Hidup saya kok seperti ini Di kejar-kejar dengan persoalan anak-anak saya Dalam keadaan enak-enak ini ngapain? Nah itu adalah dia seorang ibu pada saat itu Bukan sebagai Nikita Mirjani Tapi Nikita Mirjani sebagai seorang ibu dari anaknya yang pernah maskar Itu yang harus dipahami semua Tapi Nyai kan juga menyentil pribadinya ibu itu di story Lu kan suka ngaco-ngaco Kalau sekali dikaco-ngaco lu ngaco mulu lu Dia menyentil itu dia duluan lu lihat silahkan ulangnya Berapa kali dia bilang katanya Nikita itu punya anak dari 3 suami So what kalau gue punya anak dari 3 laki? Eh, Nyai, besok kan Mirjani akan dilaporkan oleh Elsa Syarif Begini, olang bilang sama Pak Habas Kemarin temen-temennya yang 40 lo lihat itu kemana? Inelilahi semua Bukannya gue dilaporin juga Itu aja dulu urusin Jangan bikin pusing bapak polisi, kasian Lagian jangan ke Mabes Terlalu gede Jadi kemana lagi? Ke rumah gue aja deh Belindus Belindus Siap nanti kalau misalnya laporan Gila 12 tahun dia udah bikin gue gak siap mah kacau Bagaimana Bang Fami? Suruh lapor dulu lah Atau kan Atau ada tindakan Ami? Jangan membiasakan bertanya dengan saya sesuatu yang belum terjadi Itu kan masih angan-angan ya Masih angan-angan, cita-cita ya Nanti kalau sudah cita-citanya tercapai baru wawancarai saya Besok Bang itu Besok-besok